Peringatan G30S PKI, FPI dan PA212 Indruksikan anggotanya nonton film PKI Kalau dia niat itu karena Allah Maka itu pun akan bernilai ibadah Maka kita awas dengan Alhamdulillahirrabbil Semua majlis Kalau tidak disebut salawat di dalamnya Maka majlis itu majlis bangkai Maka kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai Majlis mayat yang bergelimpangan Maka kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Yang kita tolong ini syariat siapa? Yang kita bantu ini siapa? Tapi Allah tak perlu bantuan kita Allah maha kuasa Yang kita tolong ini adalah diri kita sendiri Suara yang menggelegar Kita sedang menegakkan apa? Mumpung kamu masih hidup Allah kasih kemuliaan Belajar kamu sama ulama Belajar kamu sama habaib Belajar kamu dengan orang soleh Karena ini akhir zaman Yang mana ulama kita banyak ditangkap Ini kembali kepada zaman dahulu Akan kembali pada zaman dahulu 1496 Zaman-zaman di mana PKI Membasmi para ulama dan habaib Ini sekarang sudah bisa keciuman baunya PKI Jangan dianggap tidak ada Mereka bermain dari dalam Mereka menggerakkan orang-orang pejabat Menggerakkan preman-preman bayaran Untuk membunuh dan menangkap habaib Betul 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 Dulu PKI suka nangkap ulama Dulu PKI sukanya beli lehernya ulama Suka bunuh habaib Sekarang mereka tangkap ulama habaib satu persatu Habib Rizik diusir Kalau bukan karena keinginan PKI Tidak bakal bisa itu Habib Bahar ditangkap Kenapa? Dua orang ini sangat berpengaruh di Indonesia Dua orang ini yang bisa menggerakkan massa di Indonesia Menjelam peringatan G30 SPKI Persatuan Alumni 212 atau PA 212 Front Persatuan Islam atau FPI Dan gerakan pengawal fatwa ulama GNP-FO Mengutruksikan anggotanya menonton film tentang peristiwa tersebut Himbauan itu disampaikan Melalui seruan bersama tiga organisasi tersebut Selamat juga mengimbau anggotanya mengadakan diskusi Talk show Simposium virtual Hingga napak tilas Dengan menghadirkan perilaku dan saksi sejarah peristiwa perontakan PKI di daerah Pihaknya juga meminta masyarakat mengibarkan bendera merah putih setengah tiang Untuk menghormati jasa pahlawan revolusi Tiga organisasinya meluarkan himbauan ini agar masyarakat tidak lupa Atas peristiwa perontakan dan pembantaian yang terjadi dalam peristiwa G30 SPKI Selamat mengatakan Akibat peristiwa itu Enam central dari satu peristiwa TNI ulama dan santri menjadi korban Atas dasar hak itu, FPI, PA212, dan GNPFFU menggelar kampanye menolak lupa G30 SPKI dengan tema Komunis itu nyata Tolak karena kita paca sila Menjelam peringatan G30 SPKI, Persatuan Alumni 212 atau PA212, Front Persatuan Islam atau FPI, dan Gerakan Pengawal Fatwa Ulama, GNPFU Mengutruksikan anggotanya menonton film tentang peristiwa tersebut Himbauan itu disampaikan melalui seruan bersama tiga organisasi tersebut Selamat juga mengimbau anggotanya mengadakan diskusi, talk show, simposium virtual, hingga napak silas Dengan menghadirkan perilaku dan saksi sejarah peristiwa perontakan PKI di daerah Pihaknya juga meminta masyarakat mengibarkan bendera merah putih setengah tiang Untuk menghormati jasa pahlawan revolusi Tiga organisasinya meluarkan Himbauan ini agar masyarakat tidak lupa Atas peristiwa perontakan dan pembantaian yang terjadi dalam peristiwa G30 SPKI Selamat mengatakan Akibat peristiwa itu enam jenderal dari satu peristiwa TNI Ulama dan Santri menjadi korban Atas dasar hal itu FPI, PA212, dan GNPFU menggelar kampanye menolak lupa G30 SPKI dengan tema, Komunis itu nyata, tolak karena kita Pancasila Menjelam peringatan G30 SPKI, Persatuan Alumni 212 atau PA212, Front Persatuan Islam atau FPI, dan Gerakan Pengawal Fatwa Ulama, GNPFU Mengutruksikan anggotanya menonton film tentang peristiwa tersebut Himbauan itu disampaikan melalui seruan bersama tiga organisasi tersebut Selamat juga mengimbau anggotanya mengadakan diskusi, talkshow, simposium virtual, hingga napak nilas Dengan menghadirkan perilaku dan saksi sejarah peristiwa perontakan PKI di daerah Pihaknya juga meminta masyarakat mengibarkan bendera merah putih setengah tiang Untuk menghormati jasa pahlawan revolusi Tiga organisasinya meluarkan Himbauan ini agar masyarakat tidak lupa Atas peristiwa perontakan dan pembantaian yang terjadi dalam peristiwa G30 SPKI Selamat mengatakan, akibat peristiwa itu Enam jenderal dari satu peristiwa TNI ulama dan santri menjadi korban Atas dasar hard itu, FPI, PA212 dan GNPFFU menggelar kampanye menolak lupa G30 SPKI dengan tema, komunis itu nyata, tolak karena kita Pancasila Menjelam peringatan G30 SPKI, Persatuan Alumni 212 atau PA212 Front Persatuan Islam atau FPI dan Gerakan Pengawal Fatwa Ulama, GNPFU Mengutruksikan anggotanya menonton film tentang peristiwa tersebut Himbauan itu disampaikan melalui seruan bersama tiga organisasi tersebut Selamat juga mengimbau anggotanya mengadakan diskusi, talk show, simposium virtual Hingga napak tilas dengan menghadirkan perilaku dan saksi sejarah peristiwa perontakan PKI di daerah Pihaknya juga meminta masyarakat mengibarkan bandara merah putih setengah tiang Untuk menghormati jasa pahlawan revolusi Tiga organisasinya meluarkan imbauan ini agar masyarakat tidak lupa Atas peristiwa perontakan dan pembantaian yang terjadi dalam peristiwa G30 SPKI Selamat mengatakan, akibat peristiwa itu enam jenderal dari satu peristiwa TNI ulama dan santri menjadi korban Atas dasar hal itu, FPI, PA212, dan GNPFFU menggelar kampanye menolak lupa G30 SPKI dengan tema, komunis itu nyata, tolak karena kita Pancasila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!